Film berlatar di sebuah daerah Korea yang bernama Dobong Sudah 6 bulan sejak kasus pertama pembunuhan berantai di daerah tersebut yang memakan korban rata-rata wanita yang keluar sendirian pada saat hujan Tidak diketahui secara pasti motif pelaku tersebut karena dia membunuh korbannya secara acah seperti layaknya seorang psikopat Detektif Nam yang merupakan senior di kepolisian turun tangan untuk menemukan dan menangkap pelakunya Namun sayangnya tindakan yang terlalu nekat melakukan penyidikan sendirian membuatnya terbunuh pada saat melawan psikopat tersebut Setelah pemakaman selesai dilakukan ayahnya Detektif Nam yang ternyata salah satu petinggi di kepolisian mendatangi Gutak yaitu mantan rekan kerjanya yang telah lama keluar karena anaknya juga mati dibunuh oleh pelaku yang sama Di sana ia memintanya untuk kembali bekerja dan menangkap pelakunya agar bisa membalaskan dendam kepada psikopat yang telah membunuh anak mereka Tentu Gutak dengan senang hati menerima tawarannya tersebut karena dengan begitu ia juga bisa membalaskan dendam atas kematian putrinya Namun kali ini Gutak ingin memilih sendiri siapa rekan kerjanya untuk menangkap psikopat tersebut Yang pertama adalah Ung Cheol yaitu ketua gangster yang berhasil menguasai daerah Dobong hanya dalam waktu 28 hari Tetapi dia sekarang berakhir di penjara dengan masa hukuman 28 tahun Kemudian yang kedua adalah Jung Tae Suk seorang pembunuh bayaran yang telah lama menjadi incaran polisi Namun berhasil ditangkap saat ia tiba-tiba menyerahkan dirinya sendiri ke markas kepolisian Lalu yang terakhir adalah Jong Moon seorang pria muda dengan IQ yang sangat tinggi Namun sifatnya yang juga agak psikopat menyeretnya ke dalam banyak kasus pembunuhan dan menjadi pembunuh berantai termuda Ketika tahanan itu kemudian dikirim ke satu tempat dan sesuai rencana mereka akan menjadi satu tim dengan detektif Gutak yang memimpin dan didampingi juga oleh Inspektu Ryu Saat kedua tahanan yaitu Tae Suk dan juga Ung Cheol sudah sampai di sana Detektif Gutak menjelaskan tentang tugas mereka untuk menangkap seorang psikopat yang banyak memakan korban dalam waktu 6 bulan terakhir namun belum kunjung berhasil ditemukan Tentu mereka akan mendapatkan imbalan jika berhasil untuk melakukan tugas tersebut yaitu masa tahanan mereka akan dikurangi 5 tahun bagi siapapun yang berhasil menangkap terlebih dahulu Dalam misi kali ini mereka bebas menggunakan kekerasan namun dengan satu syarat yaitu memasang gelang pelaca di tubuh mereka Hingga penjelasan hampir selesai namun Jong Moon tak kunjung datang dan tiba-tiba datanglah laporannya mengabarkan bahwa Jong Moon telah melarikan diri saat proses pengirimannya ke sana Tentu mereka bergeras pergi untuk mencarinya yang juga merupakan anggota dari tim tersebut Detektif Gutak berpendapat bahwa kemungkinan besar Jong Moon akan pergi menuju ke Yujin yaitu mantan pacarnya yang juga hampir ia bunuh sebelum akhirnya tertangkap Tempat kerja Yujin mereka datangi satu persatu namun tidak berhasil menemukannya yang ternyata ia telah dijual kepada seorang Mucikari yang ada di daerah Busan Mereka pun segera pergi ke Busan namun benar seperti dugaan detektif Gutak Jong Moon sudah sampai di sana terlebih dahulu dan sedang menginterogasi Yujin karena merasa tidak pernah melakukan pembunuhan sama sekali Di sini Yujin menjelaskan bahwa Jong Moon tidak pernah mengingat segala pembunuhan yang pernah ia lakukan bahkan dokter pun mengatakan bahwa ia bisa melupakannya tindakan satu jam yang lalu Oleh karena itulah masyarakat menyebutnya sebagai psikopat Setelah detektif Gutak dan anggotanya berhasil menemukan apartemen Yujin Mereka mendapati Jong Moon di sana namun lagi-lagi ia berhasil kabur setelah terkena tembakan di tangannya Kejar-kejaran pun sempat terjadi tapi dengan bantuan Unsel dan Taek Suk Jong Moon pun berhasil tertangkap dan dibawa ke tempat pertemuan mereka Di sana detektif Gutak menyuruhnya untuk mengurus masalahnya nanti dan untuk sekarang ia meminta bantuannya bergabung ke dalam timnya atau lebih memilih untuk kembali ke penjara Akhirnya Jong Moon pun bergabung dan memulai pemburuan mereka untuk menangkap seorang psikopat yang membunuh wanita tidak bersalah Hingga tim mereka dibentuk, total korban yang berjatuhan sebanyak sembilan kasus dalam satu tahun kebelakang Sebagai langkah pertama mereka pergi ke suatu tempat dengan tingkat kriminalitas tertinggi dan merupakan salah satu TKP pembunuhan berantai Detektif Gutak memberikan waktu kepada timnya untuk menemukan petunjuk apapun itu dalam waktu setengah hari Jong Moon mendatangi salah satu TKP dan memperhatikan kronologi bagaimana pelaku melakukan pembunuhannya di setiap lokasi Sementara Un Seol dengan pengetahuannya sebagai mantan ketua gangster mendatangi salah satu mafia di sana dan menanyakan secara detail daerah tersebut kepadanya Senangan Tae Suk yang merupakan mantan pembunuh bayaran memperkirakan bagaimana reka adegan pembunuhan tersebut Sehingga ia dapat dengan mudah memperkirakan fisik dari pembunuhan tersebut dan apa motifnya Sesampainya di markas tidak ada yang mengatakan hasil masing-masing dari apa yang mereka dapatkan Karena persaingan untuk berhasil menangkap pelaku tersebut Namun disini hanya Jong Moon saja yang mengungkapkan pendapatnya Bahwa kemungkinan motif pelaku melakukan pembunuhan tersebut Tidak lain adalah karena ia menyukai bau darah Hal itu juga diperkuat dengan fakta bahwa semua kasusnya terjadi pada saat hujan Karena dengan begitu bau darah akan menjadi semakin kuat Tidak hanya itu menurut Jong Moon teknik membunuh dari pelaku juga terlihat sangat profesional Dimana semua korbannya mati hanya dalam satu kali tusukan saja Dimana itu seakan-akan tidak ada keraguan dalam dirinya untuk menusukan pisaunya Disini ia curiga bahwa sebelum terjadi kasus ini pelaku pernah bersembunyi dalam kasus motif pembunuhan lainnya Untuk menyempurnakan cara pembunuhannya Dari sinilah detektif Gota menemukan perkiraan lokasi Dimana pelaku tersebut melakukan motif pembunuhan setelah beberapa kali memantau kasus yang sering terjadi di tahun sebelumnya Di lokasi tersebut Unceo lebih memilih untuk bekerja sendiri dengan anak buahnya Dan mencurigai pemilih pusat perbaikan peralatan sebagai pelakunya Dikarenakan banyak dalam kasus sebelumnya juga terjadi di dalam rumah korban Dan tidak ada ditemukan kerusakan sedikitpun di pintu rumahnya Namun pelakuannya yang langsung menghakimi dihentikan oleh detektif Gota Karena tidak memiliki bukti apapun dan asal menuduh Mereka kemudian mendatangi dua korban yang berhasil selamat Dan mencoba untuk menanyakan kronologinya Namun sama sekali tidak mendapatkan petunjuk Kecuali perkataan pelaku yang mengatakan kepada korbannya Bahwa dia harus membunuh dua korban sekaligus untuk dapat menyainginya Dari perkataan tersebut dapat disimpulkan Bahwa tujuan lain darinya adalah untuk menjadi pembunuh berantai nomor satu di Korea Dan mengalahkan pesikopat lain bernama Jo Dong Soo yang tertangkap tahun lalu Dengan total 23 kasus pembunuhan Belum selesai melakukan diskusi tiba-tiba turun hujan Dan mereka pun memutuskan untuk segera bersiaga ke tempat yang mereka curigai Akan terjadi kembali aksi dari psikopat tersebut Di tempat Unceol Ia sempat bersimpangan dengan seorang yang berlumuran darah di jas hujannya Tanpa berpikir panjang ia pun langsung mengejarnya dan langsung terlihat baku hantam dengannya Kemampuan fisiknya memang jelas lebih unggul Namun sayangnya pelaku membawa pisau Sehingga ia berhasil kabur dan meninggalkan luka yang cukup serius pada tubuh Unceol Kali ini mereka tidak berhasil menangkapnya Dan kemudian Shin memperlihatkan pelaku yang sedang mengumpulkan sampel darah dari para korbannya Dari kegalaan itu, detektif Gotham menyusun rencana tanpa sepengetahuan timnya Yaitu dengan menetapkan anak buah Unceol sebagai tersangka palsu dari kasus tersebut Karena dengan demikian pelaku sebenarnya pasti akan marah Karena pembunuh hanya diakui oleh seseorang Dan maka dengan itu ia akan membuktikan dengan melakukan aksinya secara ceroboh Dan benar seperti yang ia perkirakan Pelaku tersebut melakukan aksinya Dan targetnya kali ini adalah wanita yang tinggal tidak jauh darinya Di sini terungkah bahwa pelaku tersebut ternyata adalah pemilik dari pusat peralatan yang ada di daerah itu Seperti yang telah dicurigai oleh Unceol sebelumnya Hampir saja ia berhasil membunuh wanita tersebut Namun dihentikan oleh Taesuk beserta detektif dan para anggota polisi lainnya yang telah sampai di sana Setelah dilakukan interogasi benar seperti dugaan sebelumnya Pelaku memang bertujuan untuk menjadi pembunuh nomor satu Dan mengalahkan psikopat sebelumnya Namun terdapat kejanggalan pada saat itu Yaitu pembunuhan yang ia akui adalah 22 Yang tidak sesuai dengan total jumlah korban Yaitu sebanyak 23 Yang berarti ada kasus pembunuhan yang bukan dia pelakunya Belum saja proses interogasi selesai Tiba-tiba kepolisian pun datang Dan menangkap kembali tim detektif gota tersebut Yang statusnya masih narapidana Itu semua tidak lain adalah perintah dari atasannya Yang menganggap bahwa peran mereka sudah selesai dan akan dikembalikan ke dalam penjara Beberapa bulan setelah kasus tersebut berhasil terselesaikan Sin pun memperhatikan seorang wanita bernama Sin Suzeong Yang ternyata sedang diculi dan mencoba untuk menghubungi kepolisian dan meminta bantuan Namun lambatnya tanggapan dari pihak kepolisian mengakibatkan dirinya ketahuan Dan panggilan pun berakhir Kawar tersebut pun sampai di telinga komisaris kepolisian Yang membuatnya memarahi bawahannya karena tidak becus dalam bertugas Merasa tidak ada jalan lain Akhirnya ia menyuruh detektif gota untuk kembali membebaskan timnya Yang sekarang berada di penjara Awalnya mereka menolak karena merasa hanya dipermainkan Dan dimanfaatkan oleh pihak kepolisian untuk kepentingan mereka semata Namun tidak ada yang lebih menggiurkan daripada harapan untuk bebas Seperti yang telah dijanjikan jika mereka telah membantu menyelesaikan banyak kasus Akhirnya mereka pun kembali berkumpul dan memulai misi mereka kembali Untuk menangkap pelaku kejahatan Kali ini mereka bekerja di bawah badan investigasi kejahatan khusus Dimana kasus yang mereka tangani adalah tipe kejahatan Yang tidak bisa diatasi oleh pihak kepolisian Dan imbalan pengurangan masa hukuman tetap berlaku Seiring dengan banyaknya kasus yang berhasil mereka selesaikan hingga habis Dan baru bisa dinyatakan bebas Pertama mereka menangani kasus penculikan dari Shin Su Jeong Seorang mahasiswa yang menghilang dua hari yang lalu Dan diduga menjadi korban dari penculikan setelah melihat beberapa rekaman CCTV Setelah mendatangi TKP dan melihat data yang berhasil dikumpulkan pihak kepolisian Dikatakan bahwa Su Jeong telah mati dimutilasi oleh pelaku Namun anehnya setelah laporan dari pihak forensi keluar Mereka menyatakan bahwa mayat yang dimutilasi oleh pelaku tidak memiliki kecocokan sama sekali dengan Su Jeong Hal itu membuat Gotak dan timnya merasa ada yang janggal Dan berasumsi bahwa sebenarnya korban ada dua orang Yaitu Su Jeong dan satu lagi orang yang sengaja ia mutilasi Agar polisi menganggap bahwa Su Jeong sudah tidak ada atau mati Hal itu juga diperkuat dengan hilangnya beberapa organ dalam mayat tersebut Yang mengindikasikan adanya perdanggangan organ manusia Tetapi bagusnya disini berkat data dari kepolisian Mereka berhasil mengetahui identitas dari pelaku yang bernama Yang Si Cheol Sin kemudian beralih ke Yang Si Cheol Yang baru bangun dan menelpon rekannya untuk menyiapkan ruang kerja secepat mungkin Karena ia sudah mendapatkan korban baru yang diambil organ tubuh dalamnya Disana juga ada Sin Su Jeong yang masih hidup dan disekap dalam sebuah ruangan Detektif Gotak mulai melakukan penyelidikan Begitu juga dengan timnya yang menggunakan cara mereka masing-masing Jung Moon lebih memilih untuk mempelajari rekaman CCTV Dan mencari di mana pelaku tersebut melakukan aksinya Dengan panduan dari Inspektur Yu, ia menelusuri jalanan dan berhasil menemukan gang di mana ia terakhir terlihat Moon Seol seperti biasa mendatangi bawahannya dan memaksanya untuk mendatangi salah satu mafia yang menerima donor organ dalam di daerah tersebut Sementara Tae Suk mendatangi suatu pemilik konter dengan secara diam-diam Dan menjalankan jasa pendaftaran ponsel dengan identitas palsu Disana ia memintanya untuk melacak pemilik asli dari ponsel yang ia temukan di TKP Setelah berhasil mendapatkan alamatnya, Tae Suk pun langsung menemuinya Yang ternyata adalah seorang mafia yang memperjual belikan manusia Setelah menghajarnya habis-habisan, Tae Suk hanya meminta lokasi dari Yang Si Cheol Yaitu pelaku yang menculik korban dari kasusnya kali ini Dan setelah berhasil mendapatkannya, ia pun langsung pergi menuju ke lokasi tersebut Kembali ke Unseol yang masih mengikuti anak buahnya secara tidak sengaja dan bertemu dengan ketua timnya detektif Gota Mereka pun bersama-sama menuju ke sebuah kedai makanan di mana anak buahnya terakhir terlihat Setelah masuk ke dalamnya secara paksa ternyata tempat itu hanyalah kedok dari bisnis penjualan organ manusia yang ada di dalamnya Hampir saja anak buahnya diambil organ dalam secara paksa Tetapi berhasil dihentikan oleh Unseol dan menghajar semua orang di sana hingga tidak ada lagi yang berani melawannya Terlama kemudian datalan detektif Gota yang membawa tabung gas dan mengancam akan meledakan tempat itu Jika tidak segera memanggil orang yang bernama Yang Si Cheol Dan memastikan bahwa Su Jeong masih hidup tanpa memberitahu bahwa pihak kepolisian sedang mencarinya Setelah lokasi dari praktek Yang Si Cheol sudah diketahui pasti Semua timnya pun pergi menuju ke tempat tersebut Di dalam sebuah ruangan terlihat Yang Si Cheol bersama dengan timnya melakukan persiapan untuk membedah korbannya Namun karena Sin Su Jeong sempat sadarkan diri Akhirnya ia pun mendapatkan pukulan beberapa kali dari Yang Si Cheol Hingga ia pun kembali hilang kesadarannya Untunglah tak lama setelah itu Unseol dan timnya lainnya pun datang ke sana untuk menyelamatkannya Yang Si Cheol yang menjadi otak sekaligus pelaku penjualan organ tersebut Diajar habis-habisan hingga beberapa tulangnya patah Sempat detektif Gota ingin membunuhnya karena teringat mendiang anaknya yang mati dibunuh Namun setelah mengetahui bahwa korbannya kali ini masih hidup Akhirnya ia mengampuni pelaku dan menyerahkannya ke pihak kepolisian Di akhir kasus yang mereka selesaikan Jong Moon bertanya apakah mereka akan kembali dikirim ke penjara karena sudah selesai Namun detektif menjawabnya bahwa ini belumlah selesai tetapi baru saja dimulai Sebelum melaksanakan misi selanjutnya Tae Suk pun pergi sebentar untuk menjenguk wanita yang ia kenal dan katanya sempat menyelamatkan hidupnya Sementara Eun Seol yang berniat untuk buang air kecil Tiba-tiba diculi oleh seseorang menggunakan mobil tanpa sepengetahuan timnya Setelah dibawa paksa oleh sekelompok orang Akhirnya Eun Seol dilepaskan dan bertemu dengan seseorang yang sangat ia kenal Dan tidak lain adalah kakaknya sendiri Tidak diperlihatkan jelas apa tujuan kakaknya membawanya ke sana Namun inti dari pembicaraan mereka adalah menyuruh Eun Seol untuk membunuh rekennya saat ini Yaitu Jong Moon Dalam jangka waktu dua minggu sebelum akhirnya ia kembali ke tim Tanpa memberitahukan masalahnya kepada siapapun Penyelidikan pun terus berlanjut Kasus perdagangan manusia sebelumnya yang berhasil mereka ungkap Ternyata hanyalah bagian kecil dari sindikat utama yang menjalankan bisnis tersebut Rencana mereka selanjutnya adalah mengungkap semua yang terlibat dalam bisnis organ dalam ini Secara bersamaan untuk menelusuri siapakah pelaku utama yang menjalankan bisnis tersebut dari balik layar Dan setelah berhasil menangkap oknum-oknum bawahannya Mereka mendapatkan nama seorang wanita bernama Kyung Soon Yang menjadi bos utama dalam sindikat penjualan organ manusia tersebut Identitas sudah lama diketahui kepolisian Namun hingga saat ini tidak ada yang mampu untuk menangkapnya Karena susahnya mencari barang bukti dan adanya oknum polisi yang bekerja sama dengannya Kita pun kemudian diperkenalkan dengan sosok Kyung Soon Atau biasa dipanggil Nyonya Huang Bukan pertama kalinya ia menjalankan bisnisnya tersebut Walaupun sempat di penjara Namun ia berhasil keluar dan kembali melanjutkannya Bisa dibilang ia adalah orang pertama atau puncaknya pendistribusian jual-beli organ manusia Yang dilakukan secara ilegal di pasar gelap Tidak hanya dari pengepul-pengepul kecil Ia juga biasa menjebak korbannya dengan hutang dan bunga yang sangat tinggi Sehingga korbannya tidak bisa membayar dan terpaksa mendonorkan organnya Sementara itu detektif Guta dan Inspektur Yu Beserta rekannya sedang menuju ketiaman Nyonya Huang Untuk menjebaknya dan mencari barang bukti sebelum dilakukan penangkapan Langkah yang mereka ambil harus lebih berhati-hati mengingat di dalam markasnya ada lebih dari 100 anggota Oleh karena itu mereka juga menyiapkan tim SWAT dan menyuruh Inspektur Yu untuk berjaga di luar Untuk memanggil bantuan jika terjadi sesuatu Rencana pun berjalan dengan lancar Mereka mengaku sebagai salah satu dari oknum polisi yang berniat untuk meminta uang Nyonya Huang sebagai imbalan tutup mulut Namun itu semua sayangnya hanyalah anggapan mereka belaka Karena sebenarnya Nyonya Huang sudah mengetahui rencana mereka saja awal Yang berarti oknum pengkhianat kepolisian juga ada di antara mereka Dan orang itu adalah rekan Inspektur Yu Kini mereka yang sudah terpisah tidak ada jalan lain selain mencari jalan keluar Dan meminta bantuan mengingat anak buah dari Nyonya Huang sangatlah banyak Tak lama setelah itu tim SWAT pun datang Namun bukannya membantu detektif Guta dan timnya Tetapi ternyata mereka juga pengkhianat yang berada di pihak sindikat tersebut Sebagai langkahnya untuk menangkap para penyusup Nyonya Huang memerintahkan seluruh anak buahnya Untuk menangkap tim detektif Guta Dan membawa mereka kepadanya dalam keadaan hidup ataupun mati Ia juga menjanjikan kenaikan jabatan serta hadiah yang cukup besar Bagi siapapun yang berhasil melakukannya Hal itu membuat detektif Guta dan yang lainnya semakin kesulitan Untuk bisa keluar karena semakin banyak musuh yang harus mereka lawan Unseol dan Jongmun sempat kesulitan untuk menghadapi beberapa musuh di sana Yang membawa senjata tajam Alhasil Jongmun pun terkena luka tusukan di pinggang Tetapi untungnya masih bisa diselamatkan oleh Unseol Setelah istirahat sejenak di ruang mayat Unseol berniat untuk mencari Taesuk dan juga Guta Tetapi sialnya SWAT yang berhianat berhasil menemukan lokasi persembunyian dari Jongmun Sempat Unseol ingin membiarkan Jongmun terbunuh Karena mengingat perintah kakaknya yang menyuruhnya untuk membunuhnya Tetapi hal itu ia batalkan dan lebih memilih untuk menyelamatkannya Karena sebelumnya ia juga pernah diselamatkan oleh Jongmun Setelah setelah itu Taesuk pun datang untuk membantu bersama juga dengan detektif Guta Setelah berhasil mengalahkan SWAT yang menghidihianat Mereka menyusun rencana untuk keluar dari sana Tentu mengalahkan musuh satu persatu dengan jumlah mereka yang hanya 4 orang adalah hal yang sangat mestahil Oleh karena itu mereka berniat untuk menuju ke ruang utama Dan menangkap Nyonya Huang untuk dijadikan Sandra agar bisa keluar Sementara itu Inspektur Yu yang sedang disekap oleh rekannya yang berhianat Akhirnya berhasil bebas dan menghubungi komisaris untuk segera mengirimkan bantuan Karena tim detektif Guta sedang dalam bahaya Kembali ke dalam markas Di sana ternyata tidak sesuai dengan apa yang direncanakan oleh detektif Guta Nyonya Huang tidak takut sama sekali meskipun diancam Dan menyuruh anak buahnya agar tatap untuk melawan walaupun nyawanya dipertaruhkan Terpaksa mereka pun harus menghadapi semua musuh yang ada di sana hanya dengan 4 orang saja Hingga pada akhirnya bantuan dari kepolisian pun datang Bahkan komisaris 6 juga datang langsung untuk menangkap mereka semua Yang terlibat termasuk oknum-oknum yang telah berhianat Setelah berhasil menyelesaikan kasus yang cukup besar tersebut Membuat Jaksa Oh Hyang yang merupakan senior dalam divisi kejahatan khusus Tertarik dan ingin bekerja sama dengannya Namun komisaris 6 tidak bisa memutuskan hal itu Karena semua sudah dia serahkan kepada detektif Guta sebagai ketua tim Beberapa hari setelah itu terjadi kasus pembunuhan massal Yang memakan banyak korban jiwa Mau tidak mau mereka harus menangani kasus tersebut Karena kepolisian menyerahkannya kepada unit kejahatan khusus Tidak seperti sebelumnya namun kali ini dugaan dari kepolisian adalah pembunuhan secara aca Dimana pelaku melakukannya tanpa motif dan hanya untuk bersenang-senang belaka Namun dari pandangan Tae Suk yang merupakan mantan pembunuh bayaran tidaklah demikian Setelah menganalisa jeda tembakannya dari beberapa sumber saksi mata Mereka menyimpulkan bahwa diantara banyak korban Sepertinya ada beberapa orang yang menjadi target utamanya Dan membunuh orang lainnya hanyalah sebagai pengecoh Agar tujuannya tidak diketahui oleh pihak kepolisian Untuk mengetahui dari mana pelaku mendapatkan senjatanya Tae Suk mendatangi salah satu teman lamanya Yang bekerja di tempat pelatihan penembak Di sana ia meminta bantuan untuk mencari tempat latihan mana saja Yang akhir-akhir ini kehilangan senjatanya Dikarenakan jika menggunakan senjata pribadi Pasti akan mudah untuk diindikasi polisi Jadi dugaannya sepertinya pelaku menggunakan senjata Yang tidak terdaftar di tempat latihan menembak Sementara itu Jong-num dan detektif Guta Menganalisis dari identitas korban Dan menemukan beberapa kesamaan Yaitu mereka sama-sama karyawan dari Samjin Elektronik Yang salah satunya adalah HRD di sana Tidak hanya itu Cara pelaku untuk memastikan pembunuhannya berhasil pun selalu sama Yaitu dengan cara membunuh orang terdekat Atau pasangannya terlebih dahulu Baru setelah korban lengah Pelaku dapat memastikan tembakannya mengenai target Tak lama kemudian Inspektu Ryu pun memberikan kabar Bahwa ia berhasil menemukan mobil Yang sempat digunakan oleh pelaku Yang sudah mengirimkan Unseol untuk mengikutinya Namun setelah berhasil menghentikan mobil tersebut Dan memeriksanya Tidak ditemukan satu barang bukti pun Yang ternyata hanyalah taksi biasa Tak jauh dari sana tiba-tiba terdengar suara tembakan Dan ternyata itu adalah pelaku yang sedang ia cari Tanpa pikir panjang Unseol pun berniat untuk mengejarnya Namun sayangnya kakaknya tiba-tiba muncul Dan membawanya secara paksa Tentu kehadiran kakaknya itu tidak lain adalah Untuk menagi permintaannya Untuk membunuh Jong-num Yang belum ia penuhi dalam waktu dua minggu terakhir Dan sesuai konsekuensinya Maka dirinya akan dibunuh Karena tidak sanggup untuk melakukannya Namun disini Unseol tidak melawan Dan hanya meminta izin untuk menelpon rekannya Taishu Karena ada petunjuk yang harus ia sampaikan Agar bisa menangkap pelaku dalam kasus yang sedang ia tangani Setelah mendapatkan izin Unseol pun memberitahukan beberapa perkataan dari pelaku Sebelum membunuh korban Yang mana mungkin itu akan berguna Dan memintanya untuk menyelesaikan kasus tersebut Sebelum akhirnya ia menutup telpon Taishu yang mendengar perkataan Unseol merasa ada yang tidak beres Namun untuk sekarang ia lebih memilih untuk menyelesaikan kasus tersebut Setelah mendatangi kembali temannya Kali ini ia berhasil mendapatkan alamat tempat latihan menembak Yang kehilangan senjata mereka dalam dua minggu terakhir Namun saat ia berniat kembali ke markas Tiba-tiba ada orang yang menghadang dan meminta ia untuk membunuh Jong-mun Dengan imbalan yang sangat besar Tentu tawarannya tersebut ia tolak Dan menimbulkan perkelahian di antara mereka Yang kemudian berakhir di kantor polisi Setelah menyerahkan alamat tersebut Detektif Guta dan Jong-mun selangsung pergi menuju ke tempat latihan menembak Dan berhasil mendapatkan identitas dari dua pelaku yang dicurigai mencuri senjata Salah satunya adalah Go Chang Dia sangat berpengalaman dalam menembak Dan yang satu lagi adalah Mong Jin Orang yang baru yang akhir-akhir ini hampir setiap hari melakukan latihan menembak Setelah mendatangi Go Chang dan menangkapnya Ternyata ia hanya dipaksa oleh Mong Jin Untuk membantunya mendapatkan akses senjata Dari interogasi tersebut diketahui bahwa target dari Mong Jin Adalah orang-orang dari perusahaan Sam Jin Elektronik Tetapi sayangnya saat detektif Guta tiba di rumah Mong Jin Di sana hanya ada beberapa peluru racikan Karena Mong Jin sekarang sedang berada di suatu tempat bersiap Untuk membunuh target selanjutnya Berbekal informasi yang berhasil dikumpulkan Detektif Guta memanfaatkan salah satu direktur di Sam Jin Elektronik Yang terlibat kasus penggelapan uang Untuk dijadikan sebagai pancingan agar Mong Jin menunjukkan dirinya Tentu dengan terpaksa direktur tersebut menurutinya Dengan harapan kasusnya dapat disembunyikan Akhirnya Mong Jin pun berhasil ditangkap Beserta presiden direktur dari Sam Jin Elektronik Atas kasus penggelapan dana yang telah ia lakukan Kasus pun selesai dan mereka kembali dengan tenang Tanpa adanya satu pun yang mengetahui bahwa Ung Sel sedang dalam bahaya Di markas Duguang yang seorang bos mafia Ia memberikan kesempatan sekali lagi Untuk Un Cheol membunuh Jong Num rekannya Namun ia tetap menolak dan sudah siap menerima konsekuensinya Ingin hidup tenang tanpa bayangan orang-orang yang telah ia bunuh Menjadi alasan Ung Seol mengapa ingin berhenti Dan tidak terlibat lagi dengan gangster Mendengar jawaban adiknya tersebut Duguang pun pergi membawanya ke suatu tempat Sementara itu Inspektur Yu dan Detektif Guta Mulai khawatir dengan Ung Seol yang menghilang Dan tidak memberikan kabar apapun Bersama dengan yang lainnya Mereka pun pergi mengikuti arah dari pergerakan GPS Ung Seol Waktu mereka tidaklah banyak karena Duguang dan anak buahnya Mulai mengubur Ung Seol hidup-hidup Dan akan meninggalkannya di sana Tetapi untungnya itu hanyalah tipuan dari kakaknya semata Karena pada akhirnya ia dibiarkan pergi Tetapi dengan syarat tidak boleh menemuinya lagi Belum selesai bicara Tiba-tiba Duguang ditabrak oleh orang yang tidak ia kenal Dan memukulinya lalu menyekapnya di bagasi Keributan tersebut sempat terdengar oleh Ung Seol Dan membuatnya khawatir dengan keadaan kakaknya Bertepatan dengan kedatangan teman-temannya dan Detektif Guta Ia pun meminta tolong agar mereka mau membantunya Untuk menyelamatkan kakaknya yang kemungkinan sedang diculik oleh seseorang Jika dianalisa kembali dari perkataan Duguang terakhir kali ditelpon Sepertinya yang menculiknya tidak lain adalah orang dalam Atau anggotanya sendiri yang mencoba untuk melakukan kudeta Wilayah kekuasaan Duguang dibagi menjadi 10 Dengan 1 orang wakilnya di setiap wilayah Oleh karena itu mencarinya secara terang-terangan akan menimbulkan kekacauan Bahkan perang jika sampai mereka tahu bahwa Duguang sedang diculik Sebagai langkah yang paling aman menurut Detektif Guta adalah Tetap merahasiakannya dan mengadakan pertemuan palsu Atas nama Duguang yang pasti akan dihadiri semua wakilnya Pada saat itulah kesempatan untuk mengamati sikap dan perilaku mereka Saat mendengar informasi bahwa pajak semua wilayah akan dinaikkan Tentu orang yang tidak tahu pasti akan marah dan responsif dengan informasi tersebut Namun bagi pelaku dibalik penculikan pasti cenderung tenang Karena tahu bahwa itu adalah informasi yang palsu Disitulah Ung Seol mencurigai seorang bernama Song Moon sebagai pelakunya Selain dari sikapnya mencurigakan Ketidakhadiran tangan kanannya juga memperkuat kemungkinan tersebut Dengan segera rekan-rekannya mengikuti mobil dari Song Moon Sampai ke markas dan menyadap semua telepon miliknya Dalam pembicaraannya Dia menyuruh Dong Seek yang merupakan tangan kanannya Untuk membawa bos Duguang ke tempat yang sudah ia janjikan Dari percakapan tersebut sudah dapat disimpulkan Bahwa Song Moon lah dalang dibalik pengkhianatan tersebut Detektif Guta dan Inspektur Yu akan pergi ke markas Song Moon Dan menahannya di sana Sementara yang lainnya akan pergi ke tempat pertemuan Untuk menghabisi anak buahnya Serta menyelamatkan bos Duguang Tentu detektif Guta tidak akan bertindak ceroboh dengan hanya pergi berdua saja Karena ia sudah menyiapkan orang-orang bantuan dari Jaksa Ohiang Yang turut serta untuk membantunya Begitupun dengan Ung Seol dan yang lainnya Yang juga telah berhasil menghabisi seluruh anak buah dari Dong Seek Yang ada di tempat pertemuan Mengataui semua rencana telah gagal Dong Seek berniat untuk mengubur bos Duguang Dan kabur ke luar negeri untuk meninggalkan jejanya Tetapi ponsel yang terselip di bagasi Duguang disekap Membuatnya dapat menghubungi ke polisian Sehingga Inspektur Yu dapat berkomunikasi dengannya Setelah berhasil mengikuti GPS handphone-nya Inspektur Yu menyuruhnya untuk memberikan tanda Agar dapat mengetahui di mobil mana ia sedang berada Dong Seek yang akhirnya menyadari Kalau mereka sedang diikuti Langsung membantingkan komodinya Yang membuat kerusuhan lalu lintas Dan berhasil menjebak tim detektif Guta dan yang lainnya Tidak menyerah sampai di situ Jong Moon mengambil inisiatif untuk mengejarnya Menggunakan motor dan berhasil mendesak mereka Hingga menabrak pembatas jalan Tetapi sayangnya perbuatan dari Jong Moon Malah mendapatkan balasan buruk dari bos Duguang Yang berniat untuk membunuhnya Walaupun pada akhirnya berhasil dihentikan oleh Ung Seol Setelah kejadian itu Jong Moon mengetahui kalau selama ini Ung Seol ternyata disuruh untuk membunuhnya Namun menolak perintah tersebut Hal itu membuatnya penasaran Dengan siapa seseorang yang menginginkan kematiannya Karena tidak hanya Ung Seol saja Bahkan Tae Su pun beberapa kali mendapatkan tawaran Dengan nilai fantastis Hanya untuk bisa membunuh Jong Moon Debat sebelumnya terungkap fakta Bahwa Eun Seol dan Tae Su yang sama-sama mendapatkan perintah Untuk membunuh Jong Moon Membuat hubungan mereka menjadi agak canggung Dan saling tidak percaya satu sama lain Namun kayak ini Tae Su juga mendapatkan kabar buruk Yaitu seorang yang bernama Im Jong Yang merupakan gurunya ditemukan mati Dengan luka tusukan di tubuhnya Tidak lama setelah itu ditemukan juga mayat dari Huong Wu Yang merupakan teman lamanya telah mati Diduga karena bunuh diri Barang bukti berupa sidik jari Dan DNA dari Huong Wu Di TKP membuatnya seolah menjadi terangka pembunuhan Lalu ia pun mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri Namun tidak dengan Tae Su yang sangat mengenal dengan Huong Wu Menurutnya itu hanyalah taktik dari pelaku Yang mengatur demikian rupa Sehingga keberadaannya tidak akan diketahui oleh polisi Tae Su pun mendatangi Pak Man Jong Yang merupakan perantara bagi klien dan pembunuh bayaran Untuk mengetahui informasi mengenai gurunya Namun ia sama sekali tidak tahu Dan hanya bisa menyarankan untuk mendatangi perantara lainnya Yang bernama Gim Dosik Yang juga lumayan terkenal Setelah mendatanginya ternyata ia adalah orang yang pernah ia temui sebelumnya Dengan sedikit paksaan Akhirnya Gim Dosik memberitahukan Bahwa beberapa hari sebelumnya Ada seorang klien yang meminta Agar Tae Su yang membunuh rekannya Yaitu Lee Jong Noong Tetapi karena ia menolak Akhirnya Gim Dosik menggantikannya dengan Jong Suk Yang tidak lain adalah rekan lama Tae Suk Dan sama-sama murid dari Iom Jung Yaitu gurunya Kemampuan membunuh dari Jong Suk Sangat telah tinggi dan setara dengannya Oleh karena itu di masa lalu mereka berpisah Dan membuat perjanjian Jika bertemu satu sama lain Maka diantaranya harus ada yang mati Sementara itu Jong Moon dan Eun Seol Sedang berada di markas Duguang Untuk mencari tahu siapa orang yang menyuruhnya Untuk membunuh Jong Moon Namun saat Jong Moon menunggu sendirian di luar Tiba-tiba ada yang menusuknya dari belakang Yang kemungkinan orang itu adalah suruhan dari Jong Suk Luka tusukannya cukup parah Dan hampir mengenai organ vital Metode yang ia gunakan juga hampir sama Yaitu menjatuhkan pisau dengan sidik jari Sehingga kalau saja Jong Moon mati Maka Eun Seolah yang akan menjadi tersangkanya Sin berpindah ke Jong Suk yang menghajar anak buahnya Karena tidak berhasil membunuh Jong Moon Ia pun kemudian bersiap-siap dan mengirimkan pesan kepada Tae Suk Untuk menemunya di suatu tempat sekitar pelabuhan Setelah Tae Suk datang di sana Sudah ada Jong Suk yang sudah menunggu kedatangannya Mereka berdua dan Hyun Woo sudah seperti saudara kandung Yang sama-sama dibesarkan dan dilatih oleh orang yang sama Untuk menjadi pembunuh bayaran Namun sayangnya karena Tae Suk menolak untuk membunuh Jong Moon Maka kini Jong Suk harus membunuhnya Karena itu adalah pekerjaannya saat ini Kematian Hyun Woo dan Im Jong juga karena alasan yang sama Yaitu karena mereka yang berniat untuk membela Tae Suk dan menentangnya Mendengar kenyataan pahit tersebut Membuat emosi Tae Suk menjadi semakin memunca Dan perkelahian pun tidak bisa dihindari Mereka bertarung untuk saling membunuh satu sama lain Bisa dibilang kemampuan Tae Suk memang lebih unggul dari Jong Suk Namun karena ia menggunakan pisau Membuat Tae Suk sedikit kesulitan Walaupun pada akhirnya ialah yang memenangkan pertarungan tersebut Dan membunuh Jong Suk Kini tidak ada lagi orang-orang terdekatnya yang masih hidup Im Jong yang membesarkannya Hyun Woo dan Jong Suk yang sudah seperti saudaranya sendiri Semuanya sudah mati dan hanya menyisakan dirinya sendiri Setelah kejadian itu membuatnya sadar Bagaimana rasanya kehilangan orang-orang terdekat Seperti yang telah ia lakukan terhadap korbannya di masa lalu Beralih ke rumah sakit tempat Jong Moon dirawat Setelah sadar dari pingsannya Ia langsung pergi menuju ke tempat orang yang ia sewa dua tahun yang lalu Untuk mengikuti dan merekam aktivitasnya Hal itu ia lakukan untuk membuktikan apakah ia adalah seorang pembunuh berantai Seperti yang dianggap oleh masyarakat atau tidak Karena ia tidak ingat sama sekali pernah melakukan pembunuhan tersebut Setelah menunjukkan bukti rekaman dan foto Di sana terlihat Jong Moon selalu berada di TKP sebelum terjadi pembunuhan berantai tersebut Sehingga memperkuat kemungkinan kalau memang dia adalah pelakunya Meskipun tidak ada saksi mata yang melihat kejadian itu Pernyataan orang tersebut membuatnya semakin bingung dan tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi Ia kemudian meminta foto plat mobil yang selalu membawanya ke TKP pembunuhan Dalam perjalanannya Inspektur Ryu menanyakan tentang hubungan Jaksa Oh dengan Jong Moon yang terlihat akrab Yang ternyata Jaksa Oh dulunya adalah Jaksa yang menangani kasus pembunuhan pertama Jong Moon Hal itu terjadi pada saat ia baru lulus SMA Dimana pada saat itu ia memergoki maling yang merampok rumahnya dan membunuh kedua orang tuanya Melihat orang tuanya mati mengenaskan di depan matanya Membuatnya hilang kendali dan menghabisi kedua maling tersebut tanpa ampun Tentu dalam pandangan masyarakat umum hal itu merupakan bentuk tindakan perlindungan diri Namun hal itu berbeda dengan yang ditangani oleh Jaksa Oh Dimana dalam salah satu pasal juga menyebutkan bahwa tindakan perlindungan diri Yang melewati batas juga merupakan bentuk pelanggaran Namun karena hasil pemeriksaan menunjukkan Jong Moon sedikit memiliki gengguan jiwa Maka ia dinyatakan bebas dari hukuman Tetapi sayangnya beberapa saat setelah ia dibebaskan dari hukuman Terjadilah pembunuhan berantai dan Jong Moon lah yang ditetapkan sebagai tersangka Hal itu membuat Jaksa Oh merasa bersalah dan karena itulah Ia bergabung ke dalam tim detektif Guta untuk membubarkannya Di rumah sakit saat Jong Moon sudah tiba di kamarnya Ternyata sudah ada Guta yang menunggu dan bersiap untuk menembakkan senjatanya Tentu tindakan Guta tersebut adalah untuk membalaskan dendam kepada pelaku yang telah membunuh putrinya Tidak ada yang bisa Jong Moon lakukan karena ia juga tidak bisa membuktikan bahwa bukan dialah pelakunya Namun ia hanya bisa meminta untuk memberikannya satu kesempatan Yaitu mencari tahu identitas mobil yang ia yakini ada kaitannya dengan pelaku yang sebenarnya Guta pun menurutinya Namun jika setelah fakta sebenarnya terungkap dan dia juga terlibat Maka Guta tidak akan segan-segan untuk menghabisinya Untuk bisa mendapatkan identitas pemilik mobil Guta mendatangi mantan partnernya saat dikepolisian dan meminta biodatanya Ternyata dia adalah pemilik taksi ilegal yang merupakan mobil pribadinya Setelah membawanya bertemu dengan Jong Moon Ternyata benar dia adalah orang yang sama Yang selalu membawa Jong Moon ke TKP pembunuhan pada 3 tahun yang lalu Setelah dilakukan interogasi dan sedikit pemaksaan Akhirnya supir taksi tersebut memberitahukan Bahwa pada saat itu ia hanya diperintahkan oleh dokter Kim Untuk mengantarkan ke setiap tempat setelah selesai dari kliniknya Dikatakan bahwa dokter Kim adalah pesikater yang menangani Jong Moon pada saat itu Setelah mendapatkan lokasi kliniknya Mereka pun segera menuju ke sana untuk menemui dokter Kim Namun setelah sampai di sana sayangnya ia sudah tidak bekerja lagi Di sana sejak 2 tahun yang lalu Tetapi berkat datang ke klinik tersebut Jong Moon sedikit mengingat kejadian Dan ia mengatakan bahwa pada saat itu Ada seseorang yang selalu mengantarkannya ke sana Tetapi ia tidak ingat siapa orang itu Mereka kemudian meminta alamatnya dan pergi ke rumah dokter Kim Setelah mereka sampai dan menemuinya Tiba-tiba ia melarikan diri namun untungnya berhasil dilumpuhkan oleh Gutak Baru saja ia ingin menanyai Tetapi tiba-tiba Jong Moon datang dan menyerang Gutak dengan senjata listriknya Sehingga ia kemudian pun jatuh pingsan Hal itu ia lakukan karena ketidakpercayanya dengan Gutak Dan berniat untuk mengungkapkan semuanya sendirian Bukannya berjalan dengan lancar Namun ia malah berakhir pingsan karena dokter Kim Menyuntiknya obat bius tanpa sepengetahuannya Sementara itu Inspektur Yu yang mengetahui bahwa atasannya Yaitu Komisaris 6 telah membunuh salah satu tersangka Atas kematian puteranya Mempertanyakan hal itu dan berbicara Seolah dia mengerti apa yang telah dirasakannya Hal itu tentu menyinggung Komisaris 6 Dan membuatnya mengatakan alasan sebenarnya Mengapa ia mengangkatnya sebagai Inspektur untuk tim kejahatan khusus Yaitu karena sifatnya yang sangat ambisius untuk naik jabatan Dan tidak memperdulikan keadaan di sekitarnya Merasa seperti dimanfaatkan Inspektur Yu kemudian pamit Dan beralih pihak kepada Jaksa O Untuk membubarkan tim kejahatan khusus Langkah yang mereka lakukan pertama kali adalah Menyelidiki siapa orang yang menyewa pembunuh bayaran Dan menyuruh bos gangster untuk membunuh Jong Moon Setelah menginterogasi perantara pembunuh bayaran Dan juga Do Guang Mereka hanya mendapatkan kemungkinan Bahwa orang itu adalah salah satu ayah dari korban pembunuhan Jong Moon Dan yang mengejutkan adalah anak dari Gutak Juga salah satu korban dari pembunuhan tersebut Gutak yang baru saja bangun dari pingsannya Segera kembali ke markas Dan tak lama setelah itu Inspektur Yu pun datang Dengan membawa semua kemungkinan Yang saling terhubung dari penyelidikannya Disini Inspektur Yu menuduh Gutak adalah Dalang dibalik orang yang mengincar kematian Jong Moon Dengan menyewa pembunuh bayaran Taesuk Dan juga mengancam bos gangster Do Guang Sehingga mengakibatkan Taesuk kehilangan semua orang terdekatnya Dan rentetan kejadian yang mengerikan Semua hal itu Gutak lakukan diduga Karena dendamnya terhadap Jong Moon Yang tertuduh sebagai pembunuh putrinya Karena Gutak tidak rela jika Jong Moon hanya di penjara seumur hidup Namun disini Gutak membantah tuduhannya Karena ia bukanlah orang yang menyewa Taesuk Dan mengancam Do Guang untuk membunuh Jong Moon Meskipun ia juga sebenarnya menginginkan kematiannya Jika saja bisa membuktikan Kalau memang benar Jong Moon lah pembunuh putrinya Dari sini kita kemudian dibawa flashback tentang kejadian sebenarnya Pada dua tahun yang lalu Saat itu Gutak adalah detektif nomor satu di Korea Yang berhasil menangkap para pelaku kriminal Dan dijuluki sebagai anjing gila karena keahliannya Meskipun karirnya lumayan bagus Tetapi keadaan ekonominya bisa dibilang pas-pasan Dan tidak mampu untuk membihai putrinya Yang ingin kuliah di luar negeri Saat itu Eun Seol masih menjalankan bisnisnya dengan Do Guang Dan memanfaatkan kekurangan Gutak Untuk menawarinya uang 50 juta won Agar bisa membantunya saat terlibat dalam masalah Tetapi meskipun keadaan ekonominya pas-pasan Tidak membuat Gutak tergiur Apalagi bekerjasama dengan para mafia Karena ingin memwujudkan impian putrinya ke luar negeri Gutak mencoba untuk meminjamkan uang kepada teman-temannya Bahkan ke komisarisnya juga Tetapi tidak ada yang bisa membantunya Karena mereka juga memiliki masalah ekonomi masing-masing Saat itu ia juga sedang menangani kasus pembunuhan berantai Yang memakan banyak korban tanpa adanya motif yang jelas Saat proses penyelidikan dilakukan Tiba-tiba ada telepon yang mengabarkan Bahwa putrinya sedang di rumah sakit Karena terlibat masalah saat di sebuah klub malam Keinginannya untuk mendapatkan uang kuliah Menyebabkan anaknya itu asal menerima pekerjaan di klub malam Tanpa tahu resikonya Setelah melihat kondisi putrinya Gutak merasa seperti gagal dalam menjadi seorang ayak Karena kekurangan ekonominya yang membuat anaknya menjadi menderita Merasa potos asa ia pun pergi menemui pelaku yang melecehkan anaknya Dan menghajarnya habis-habisan Lalu setelah itu ia pun datang untuk kembali menemui Doguang Untuk menerima tawarannya 50 juta won Agar bisa mengkuliahkan anaknya ke luar negeri Dengan kata lain Gutak telah bekerjasama dengan mafia terbesar di Seoul Bukan tanpa searah tetapi ia meminta Doguang untuk menjadikan Unseol Sebagai pambing hitam atas semua kejahatannya Karena dengan begitu akan imbang dengan dirinya yang mengorbankan prinsip dan harga dirinya Setelah kejadian itu Gutak menjalani aktivitasnya seperti biasa Untuk melanjutkan penyelidikan tentang kasus pembunuhan berantai Setelah mendapatkan cukup bukti berupa CCTV Akhirnya ia menangkap terduga yang bernama Jong Moon Dan melakukan interogasi kepadanya Meskipun telah melakukan berbagai metode sampai menggunakan kekerasan Tetapi Jong Moon tetap menjawab bahwa ia sama sekali tidak ingat Pernah membunuh satu orang pun dari korban tersebut Semua bukti secara tidak langsung berupa rekaman CCTV-nya Yang berada di lokasi sudah mereka kumpulkan Dan hanya butuh saksi mata ataupun pengakuannya saja Untuk menetapkan sebagai tersangka Namun karena tidak bisa mendapatkan pengakuannya Bahkan menggunakan alat pendektesi kebohongan pun Mereka pun tidak bisa mendapatkannya Sore sebelum pulang kerja Tiba-tiba putrinya datang dan mengajaknya untuk pulang bersama Karena lusa dirinya akan berangkat untuk kuliah ke luar negeri Saat itu juga bersama dengan Jong Moon yang keluar dari kepolisian Karena waktu penahannya sudah lebih dari 48 jam Dan tidak terbukti bersalah Malam harinya Gutak menyiapkan sup kesukaan anaknya Dan berencana untuk makan bersama Tetapi belum sempat anaknya pulang Ia mendapatkan panggilan dari Jaksa Oh Untuk membicarakan tentang kasus Jong Moon yang pernah ia tangani Namun sayangnya saat dirinya pergi Tiba-tiba ada seseorang yang datang dan membunuh putrinya Jelas ayah mana yang tidak hancur hatinya Dan depresi jika melihat anaknya yang tidak bersalah menjadi korban pembunuhan Melihat rekaman CCTV yang ternyata juga ada Jong Moon disana Membuatnya berpikiran kalau dialah pelaku yang telah membunuh putrinya Ia pun melakukan tindakan ceroboh dan berniat untuk membunuhnya Namun untungnya berhasil dicegah oleh kepolisian yang sedang mengawasinya Akibat tindakannya yang melanggar aturan akhirnya Oh Gutak pun diberhentikan dari kepolisian Masih yakin dengan tuduhannya Dan tidak terima dengan Jong Moon yang bebas berkeliaran Akhirnya ia mendatangi mantan pacarnya Dan memintanya untuk memalsukan diri Sebagai salah satu korban dari pembunuhan Jong Moon Dan akan memberinya imbalan uang sebesar 50 juta won Karena dengan begitu maka bukti yang ia miliki akan cukup untuk menjadikannya sebagai tersangka Atas pembunuhan berantai Walaupun dengan rasa bersalah akhirnya Eugene menerima tawaran tersebut Agar bisa membiayai kuliah dan keluar dari pekerjaan klub malam Skenario pun mulai dijalankan Eugene membuat luka sendiri di tubuhnya Lalu melapor ke polisian Bahwa dirinya telah hampir dibunuh oleh Jong Moon Tetapi berhasil selamat Tidak hanya itu ia juga bersaksi di pengadilan Dan mengatakan bahwa telah melihat Jong Moon melakukan pembunuhan di depan matanya sendiri Pengakuan palsu Eugene tersebut membuat Jong Moon ditetapkan sebagai tersangka Dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup Terlihat jelas ekspresi puas dari wajah gutak Tetapi ternyata itu tidaklah cukup baginya Karena Jong Moon masih tidak mengakui perbuatannya Sehingga ia mendatangi perantara untuk mengirimkan seseorang yang ada di penjara Agar menyisa Jong Moon Sampai ia mengakui bahwa ialah yang membunuh putrinya Dan orang suruhannya tersebut tidak lain adalah Daizu Setelah berhasil menyelesaikan banyak kasus kejahatan besar yang ada di Korea Kini tim kejahatan khusus sudah jarang sekali menangani kasus lagi Dikarenakan di dalam tim mereka terdapat banyak sekali konflik internal antara satu sama lain Gutak yang menceritakan semua masalah lalunya kepada Inspektur Yu Menyangka semua tuduhannya yang mengatakan bahwa dirinya lah dalang di Bali Orang yang menyuruh pembunuhan Jong Moon kepada Taizuk dan juga Eun Seol Satu-satunya alasan dia mengeluarkan Jong Moon dari penjara Dan menjadikannya tim adalah agar bisa mengamatinya dari dekat Dan memastikan apakah ia memang membunuh anaknya atau bukan Karena entah mengapa ia mulai ragu dan merasa bersalah Telah memasukkannya ke dalam penjara Hanya karena rasa putus asa atas kematian putrinya Tanpa ada bukti yang pasti dan saksi mata Setelah menjelaskan semuanya Gutak bergegas pergi untuk mencari Jong Moon yang sedang bertindak sendirian Pada saat itu juga bersamaan dengan kematian dari bos Du Guang Dan Jong Moon lah yang terduga pembunuhnya Karena ditemukannya DNA dan sidik jarinya pada tubuh korban Serta rekaman CCTV yang membuat Un Seol yakin Kalau memang Jong Moon yang telah membunuh kakaknya tersebut Keratakan besar telah muncul di tim kejahatan khusus Ditambah lagi setelah Jaksa Oh meyakinkan Taizuk Kalau Gutak adalah orang yang memberikan perintah untuk membunuh Jong Moon Sehingga membuatnya kehilangan semua orang terdekatnya Taizuk pun tersulut emosi juga Dan kini tim tersebut menjadi saling mengincar untuk membunuh satu sama lain Untuk membalaskan dendam kakaknya Un Seol kini yang memegang wilayah Dan memerintahkan kepada semua anggotanya Untuk mencari keberadaan Jong Moon ke semua tempat Dan menangkapnya Sementara itu Jong Moon yang masih dibawa oleh orang-orang yang tidak ia kenal Berhasil kabur dan juga melarikan diri dari anak buah Un Seol yang mengejarnya Sementara itu Taizuk yang sedang mengincar kepala timnya Yaitu Gutak berhasil menyadap mantan partnernya Yang sedang berbicara dengannya untuk bertemu di suatu tempat Guna memberikan informasi tentang Dr. Gim Gutak mengajarnya untuk bertemu di keramaian Agar bisa mengawasi apakah ada yang mengikutinya atau tidak Namun saat ini ia akan mengambil bekas tersebut secara tidak sengaja Ia melihat Taizuk yang juga ada di sana Sehingga ia membatalkan niatnya tersebut Karena ia tahu bahwa dirinya sekarang menjadi incaran Taizuk Karena dianggap sebagai orang yang membuat guru dan rekannya terdekatnya mati Gutak pun kemudian pergi menuju lokasi Yu Jin Dan memanfaatkannya untuk menghubungi Jong Moon Dan mengatur pertemuan dengannya Tetapi tanpa sepengetahuannya Ternyata Taizuk telah menyadap percakapan tersebut Dan mengetahui lokasi dimana ia sekarang Begitupun juga dengan Un Seol yang telah mengetahui lokasi Jong Moon Dari salah satu anak buahnya di lapangan Kini mereka sama-sama menuju ke lokasi tersebut Dan mengincar targetnya masing-masing Taizuk yang sedang mengejar Gutak Dan Un Seol yang sedang mengincar Jong Moon Timnya yang dulunya saling bekerjasama untuk memberantas kesehatan Kini menjadi kacau dan berniat Untuk saling membunuh demi dendam pribadinya masing-masing Yang bahkan belum terbukti secara jelas Kalau memang mereka lah pelakunya Saat akan mengakhiri nyawa dari rekannya tersebut Pada akhirnya mereka membatalkan niatnya Karena masih ada keraguan Dan lebih memilih untuk mencari tahu keberadaannya Sebelum benar-benar melakukan balas dendam Sin beralih kepercakapan antara Komisaris Nam dengan Jaksao Yang pada saat malam itu membicarakan tentang tim kejahatan khusus Dan Jaksao menyarankan untuk membubarkan tim tersebut Agar tidak terlibat Tetapi Komisaris Nam yang lebih percaya terhadap Kutak Tidak mempercayai semua tuduhan terhadapnya Dan tetap akan mempertahankan tim tersebut Jaksao kemudian menceritakan masa lalu tentang kematian istrinya Yang menjadi salah satu korban pembunuhan berantai Saat itu ia berhasil menyeret pelakunya ke dalam penjara Namun setelah ia lihat keadaannya Ternyata pelaku tersebut tidak terlihat menderita sama sekali Hal itu membuatnya kesal dan merasa bahwa penjara Tidak akan membuat pelaku merasa terhukum Sedangkan orang terdekat korban lah yang harus menderita karena kejahatannya Merasa tertekan dan depresi akhirnya Jaksao nekat membunuh istri dari pelaku tersebut Dan baru bisa membuatnya menderita seperti yang telah ia alami Dari kejadian tersebut ia kemudian menyimpulkan bahwa membunuh orang-orang terdekat pelaku Adalah hukum yang sentimpa dengan apa yang mereka perbuat Dan ia juga menyebutnya itu adalah sebagai keadilan Setelah menceritakan semuanya Jaksao membunuh Komisaris 6 agar rencananya untuk membubarkan tim kejahatan khusus dapat berjalan dengan lancar Sebelum Komisaris 6 menghembuskan nafas terakhirnya Ia sempat menelpon Gotak dan mempercayakannya semua kepadanya Tanpa memberitahu keadaannya yang sedang sekarat Mendengar hal itu Gotak segera menuju ke lokasi Komisaris 6 Namun kondisinya sudah meninggal karena kehabisan darah Setelah setelah itu datanglah Jaksao bersama dengan anak buahnya untuk menangkap Gotak yang ia fitnah sebagai pelaku pembunuhan tersebut Namun ia yang cerdas dengan cepat mengetahui kalau sebenarnya Jaksaolah yang membunuhnya setelah melihat luka memar di tangannya Mereka pun melawan dan kemudian melarikan diri dari sana karena kalah jumlah Tidak sampai di situ Jaksao kemudian mengumpulkan seluruh detektif dan jaksa yang ada di seol Lalu mengumumkan kalau Gotak adalah pelaku yang bertanggung jawab atas kematian Komisaris 6 Setelah ditetapkan sebagai buronan Poster dirinya dan ketiga anggotanya akan disebarkan di seluruh Korea agar bisa segera ditangkap Setelah meeting selesai diadakan Inspektor Yu memprotes keputusannya yang dengan semena-mena menetapkan Gotak sebagai pelaku Padahal tidak ditemukan bukti apapun Namun Jaksao malah menanggapinya dengan arogan dan menyuruh untuk tidak terlalu ikut campur dalam kasus tersebut Hal itu membuat Inspektor Yu curiga dengan perilaku Jaksao yang sangat mencurigakan Kembali ke Gotak dan anggotanya yang sedang menyusun rencana untuk bisa menangkap dokter Kim Karena dialah yang mengetahui semua kebenaran tentang Jong Moon dan pelaku yang membunuh bos Doguang Dalam perjalanan menuju rumahnya Secara tidak sengaja mereka mendapati dokter Kim melintas saat di lampu merah Setelah beberapa saat mengikutinya Akhirnya mereka berhenti dan masuk ke dalam sebuah gedung yang dijaga ketat oleh bawahan Jaksao Karena menerobos ke dalam sana pasti sangat sulit Jong Moon menyusun rencana untuk membuatnya keluar sendiri dari gedung dengan pertolongan dari Inspektor Yu Pertama-tama Inspektor Yu memastikan sumber daya listrik lalu memberitahu dokter Kim Kalau Jong Moon sedang menyamar dan berada di gedung tersebut Oleh karena itu ia memandunya untuk keluar secara diam-diam Dan masuk ke dalam mobil yang tanpa ia ketahui adalah milik Gotak dan timnya Setelah berhasil menangkap dokter Kim Mereka pun membawanya kabur dan menginterogasinya di suatu tempat Dengan sedikit paksaan akhirnya dokter tersebut menceritakan semua kebenarannya Dua tahun yang lalu nasibnya sama seperti Jaksao Yang istrinya menjadi salah satu korban dari pembunuhan berantai Jaksao sangat berjaksa baginya karena telah membantunya untuk memasukkan pelaku ke dalam penjara Tetapi yang ia rasakan setelah itu sama saja Perasaan dendamnya tidak kunjung reda karena pelaku hanya di penjara Tetapi tidak mendapatkan penderitaan yang sama dengan dirinya Pada saat itulah Jaksao datang dengan membawa Jong Moon Yang diindikasi sebagai psikopat untuk dijadikan alat pembunuh Mereka pun memberikan obat antisikis yang disebut ekspolen Obat itu dapat mempengaruhi penggunanya sehingga menjadi tunduk Dan menuruti sugesti dari orang lain Dari situlah Jaksao menyugesti untuk membunuh orang-orang tercinta Dari pelaku kriminal yang melakukan pembunuhan Karena baginya itu adalah bentuk keadilan yang sebenarnya dibandingkan melalui proses hukum Tetapi setelah menurunkan Jong Moon di lokasi targetnya Hati nuraninya menolak dan alhasil ia tidak pernah membunuh satu orang pun Oleh karena itu Jaksao sendiri dan anak buahnya yang melakukannya Lalu menjadikan Jong Moon sebagai kambing hitam Namun kurangnya bukti membuat Jong Moon akhirnya dibebaskan Dan ditetapkan tidak bersalah Hal itu membuat Jaksao khawatir akan tertangkap Sehingga ia juga membunuh Putri Gutak Dan mengarahkan kesalahannya kepada Jong Moon Sehingga amarahnya yang tidak terkendali akan membuat Gutak Menggunakan segala cara untuk menjebloskan Jong Moon ke dalam penjara Semua rencana lecek dari Jaksao berjalan dengan lancar Hingga Jaksao Gutak melepaskan tiga narapidana Termasuk Jong Moon sebagai timnya Jaksao kembali tidak tenang sehingga ia menyewa pembunuh bayaran Dan Bos Do Guang lah yang ditugaskan untuk membunuh Jong Moon Tetapi karena semuanya gagal maka ia juga membunuh Bos Do Guang Dan juga orang terdekat Taesuk yang terlibat untuk menjaga rahasianya Disini dapat disimpulkan bahwa Dalang dibalik kematian Gutak Bos Do Guang dan semua orang terdekat Taesuk Tidak lain adalah Jaksao Termasuk juga yang membuat Jong Moon menderita di fitnah selama ini adalah orang tersebut Akhirnya mereka pun kembali menyatukan tekatan pekerjasama untuk menangkap Jaksao Yang menjadi dalang atas penderitaan mereka selama ini Untuk melancarkan rencananya kali ini mereka menggunakan Dr. Game sebagai umpan Karena Jaksao pasti ingin merebutnya agar rahasianya tidak terungkap Berlokasikan di sebuah pelabuhan Gutak menelpon Inspektur Yu Dan mengatakan akan menyerahkan Dr. Game kepada kepolisian Karena dengan begitu akan membuat Jaksao yang sedang menyadap pembicaraan mereka menjadi sangat panik Dan memerintahkan seluruh anak buahnya untuk merebut Dr. Game Di sebuah kapal yang disebut sebagai tempat tersembunyian Dr. Game Unseol dan Taesuk menghajar seluruh anak buah dari Jaksao Termasuk juga kepala Cah yang merupakan tangan kanannya Di saat itulah Jong Moon membawa Dr. Game ke sebuah kontainer Dan berpura-pura seperti sedang terpojok Sehingga hal itu menarik perhatian Jaksao Dan membuatnya bertindak sendiri untuk menangkapnya Saat Jaksao merasa lebih tenang Ia pun mengakui sendiri semua kejahatannya Yang tanpa ia sadari itu hanyalah jebakan Dan telah terekam oleh kamera tersembunyi Setelah ia keluar semua polisi dan tim SWAT sudah mengepung mereka Dan menangkap semua pihak yang terlibat Akhirnya Jaksao kini sedang menjalani sidangnya Atas semua kejahatan yang telah ia perbuat Sedangkan Jong Moon dalam sidangnya dinyatakan bebas Karena terbukti tidak bersalah Sementara itu Taesuk dan Unseol kembali ke penjara Dan tidak jadi menerima kompensasi Pengurangan masa tahanan Karena komisaris 6 telah tiada Termasuk juga detektif Guta harus masuk ke dalam penjara Atas kasus pemalsuan saksi yang pernah ia lakukan terhadap Jong Moon Beberapa bulan setelah itu Inspektur Yu dipromosikan naik jakbatan Dan menemukan kasus pembunuhan lagi yang cukup rumit Di saat itulah ia memberikan rekomendasi kepada atasannya yang baru Yaitu sebuah tim yang sangat menguasai dalam kasus tersebut Dan kemudian film pun tamat Oke guys mungkin itu saja untuk pembahasan alur cerita dari film Bad Guy 2014 Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai habis See you next time Ditunggu untuk video-video selanjutnya